Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talau, Tapal Batas Utara NKRI. Aduh harta 3 pasangan Capres-Cawapres 2024, siapakah yang paling tajir? Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan dalam gelaran pemilihan Capres dan Cawapres tahun 2024 ini adalah mengenai harta kekayaan ketiga pasangan calon tersebut. Sebagai pejabat, ketiganya berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya di layanan laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik KPK atau LHKPN-KPK. Bila merujuk pada laporan LHKPN terbaru, berikut ini merupakan rangkuman harta kekayaan masing-masing pasangan Capres-Cawapres 2024. Satu Anis Baswedan, Cak Imin Anis Baswedan adalah seorang politisi dan mantan gubernur DKI Jakarta. Sebelum terlibat dalam politik, beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat. Anis Baswedan memiliki pengalaman sebagai seorang akademisi dan peneliti di berbagai universitas, termasuk di Universitas Paramadina. Bahkan ia sempat menjadi rektor Universitas Paramadina sebelum terjun ke dunia politik. Menurut data ELHKPN, per tanggal 9 Februari tahun 2023, total harta kekayaan mantan gubernur DKI Jakarta itu adalah mencapai 11,19 miliar rupiah. Sementara itu, Cak Imin lebih dikenal sebagai seorang politisi dan pemimpin partai politik PKB. Beliau telah memiliki sejarah panjang di dunia politik Indonesia, termasuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans. Mengutip situs laporan ELHKPN periode tahun 2022, Cak Imin tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 27,28 miliar. Dengan begitu, bila menambahkan harta kekayaan milik Anies Baswedan dan Cak Imin, yang masing-masing sebesar 11,19 miliar dan 27,28 miliar, maka total harta kekayaan keduanya mencapai sebesar 38,47 miliar rupiah. 2. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Prabowo Subianto dikenal sebagai seorang politisi dan mantan perwira militer di Indonesia. Belakangan, beliau bergabung bersama Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Prabowo Subianto menjadi capres terkaya dengan total kekayaan sebesar 2,04 triliun hingga tahun 2022 berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per tanggal 31 Maret tahun 2023. Apabila dikurangi dengan hutang sebesar 8 miliar, maka harta kekayaan calon presiden dari Partai Gerinda itu masih mencapai 2,03 triliun rupiah. Di sisi lain, Gibran Raka Buming Raka sebelumnya menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum terlibat dalam dunia politik, beliau bergelut dalam berbagai bidang bisnis terutama di sektor kuliner dengan brand Makobar, Cili Pari, dan sebagainya. Berdasarkan laman pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi, Gibran Raka Buming Raka memiliki total harta kekayaan sebesar 26,03 miliar per tanggal 31 Januari tahun 2023. Bila menilik dari ELHKPN tersebut, total harta Prabowo sebesar 2,03 triliun, sementara Gibran 26,03 miliar. Bila digabungkan, maka total harta kekayaan pasangan Prabowo Gibran adalah sebesar 2,06 triliun rupiah. 3. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD Ganjar Pranowo sendiri adalah seorang politisi tulen. Beliau menjabat 10 tahun sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan sebelumnya, sejak pemilu tahun 2004 sampai tahun 2014, beliau sempat menjadi anggota Komisi 4 DPR RI. Dikutip dari ELHKPN pertanggal 30 Maret tahun 2023, total harta kekayaan Ganjar Pranowo tercatat sebesar 13,45 miliar rupiah. Sementara Mahfud MD, yang merupakan calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo, adalah seorang politikus dan mantan hakim Konstitusi Indonesia. Terbaru, beliau mendapatkan jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Menkopol Hukam di Kabinet Indonesia Maju. Mengutip laporan ELHKPN KPK tanggal 31 Maret tahun 2023, untuk periodik tahun 2022, Menkopol Hukam ini tercatat memiliki total harta kekayaan dengan nilai 29,54 miliar rupiah. Dengan begitu, bila harta keduanya digabung, maka kekayaan Ganjar Mahfud berjumlah 43,99 miliar rupiah. Bila dilihat dari perbandingan tadi, maka pasangan Capres-Cawapres terkaya dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan total harta 2,06 triliun rupiah. Hal ini diikuti oleh pasangan Ganjar Mahfud dengan nilai 43,99 miliar rupiah. Dan pasangan Capres-Cawapres yang hartanya paling sedikit adalah Anis Baswe dan Caimin dengan nilai 38,47 miliar rupiah. Itulah dia harta kekayaan 3 pasangan Capres-Cawapres tahun 2024. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.